Saya demokan melalui ini ya Bu ya, melalui sistem website. Dan ini via HP, baik iOS maupun Android. Baik kita mulai ya Bu ya, sekarang via website dulu. Nah ini yang saya buat Bu, formulirnya. Yang pertama ini data isiannya itu adalah nama operator. Misalnya nama operatornya Irawan misalnya Bu. Nah lalu dokumennya akan di-input jenis SK-nya apa? SK lama atau SK baru misalnya SK lama ya Bu ya. Nah terus selanjutnya di sini SK pengurusan daerah atau wilayah. Nah kita lihat aja SK-nya, kalau di sini kan ini tentang daerah mana Bu ya? Kalimantan Selatan ya Bu ya? Jadi kita akan masukkan ini Kalimantan Selatan. Nah di sini juga ada formulir masa bakti. Di sini ada formatnya, contoh penulisan hanya tahunnya. 2010 sampai strip 2015. Kita lihat ini 2020 sampai 2025. Berarti kita tulis 2020 strip 2025. Lanjut. SK dikeluarkan di, berarti kita lihat dikeluarkan di mana? Di Bandung. Nah maka kita tulis Bandung. Ini tanggal diterbitkannya SK. Kita lihat lagi tanggal 17 Juli 2020. Ini sistemnya udah diatur oleh sistem. Jadi tinggal dipilih aja tanggalnya. Ada tanggal berapa tadi? 17 Juli. 17 Juli. Nah pengesahan oleh, nah di sini ada ininya nama ketua umum. Kita lihat ketua umumnya Edwin Sal... Sahe... 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 A... Saheha... Ya. Ini contoh aja ya Bu ya? Ini contoh. Edwin aja lah. Ya Edwin. Nah di sini, nah di sini upload SK. Nah di sini bisa langsung aja di upload SK-nya. Yang tadi apa? File-nya. File-nya kita upload. Kirimin ya. Ya contoh aja Bu, saya nggak akan upload asli. Nah ya dia proses. Ini file yang dibatasi 10 MB ya Bu ya menghindari setelan overload. Jadi maksimal file-nya 10 MB. Ini bisa beberapa file, bisa 2 atau bisa 3, bisa 10, bisa 100, juga bisa asal tidak lebih 10 MB. Nah ini sebagai konfirmasi akhir data yang di input telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah maka kalau sudah klik benar. Maka kirimkan SK ya Bu ya. Nah itu via komputer. Nah sekarang via HP ya Bu ya. Kita lanjut dulu nanti apabila ada pertanyaan di akhir boleh. Nah via HP seperti ini. Ini via HP sama aja nama operatornya siapa. Misalnya Irawan, jenis SK sama SK lama. Ini kepungurusan nama kota dan nama provinsi Kalimantan Timur. Ya contoh aja Bu ya. Masa bakti 2020 sampai 2025 misalnya. SK dikeluarkan di Bandung. Tanggal tadi tanggal 17 Juli 2020. 17 Juli 2020. 2020. Nah lalu SK di pengesahan SK oleh ketua umum. Kita lihat namanya Edwin. Ini nanti nama lengkap. Nah upload SK sama tinggal dipilih aja di HPnya. Mau SK seperti apa. Eh mau file-nya dimanapun bisa. Baik di iOS maupun di Android. Apabila sudah maka klik ya benar. Boleh Ibu mungkin ada yang ditanyakan atau mau langsung dicoba. Boleh via HP atau via komputer boleh. Ini nih kenapa ada dua jenis Kak. Mana Bu? Ya uploadannya kenapa ada dua jenis. Yang satu warna putih yang ini warna kuning. Oh ya. Ini untuk memudahkan Bu. Biasanya kalau di HP warna putih. Takutnya ini nyatu sama bodinya. Jadi susah dikeatasin. Jadi kita background-in dengan warna kuning. Sama saja sih Bu. Oke. Cuma untuk mempermudah pengisian. Oke. Ya sudah. Kan nanti mungkin ada beberapa fitur yang belum dikembangkan ya Kak Viki? Belum Bu. Belum. Emang ini hanya untuk yang darurat saja input data SK. Oke. Kiri-kiri gimana-mana? Masuk ke sini-nya tadi udah tahu ya yang tadi. Lewat web-nya. Nah yang masuk. Kita masuk ke ini Kak Viki. Ke website utamanya kan tadi di awal ada tuh. Website awalnya Kak Viki. Ya sebetulnya nih. Di sini nih. Ya. Website awalnya sebetulnya belum bisa dipakai Bu. Ini hanya untuk demo saja saya. Kalau Ibu mau masuk. Ini kesekretariatan. .lembaga antinarkotikapusat.org slash secure slash. Ini saya di ini ya Bu ya. Dikopiin di chat. URL-nya. Nah itu. Itu untuk menunya lah. Menu awalnya. Belum 100% Bu. Masih dalam tahap. Itu yang ORG-nya. Yang web-nya lan pusatnya itu loh Kak Viki. Oh lan pusatnya. Kalau lan pusatnya ya lembaga antinarkotika pusat.org saja ini. Coba Kak Viki. Kita belajar Kak Viki kesitu Kak Viki. Bagaimana naruh berita. Bagaimana masukin Youtubenya kesitu. Oh boleh. Boleh. Jadi ini udah ya Bu ya. Yang data SK. Ada yang ditanyakan dulu Bu. Baru itu aja kan? Ya baru ini aja Bu. Sama anggota paling. Mau anggotanya mu sekalian Bu. Anggotanya di mana? Formulir penasih. Langsung ya itu? Langsung. Atau tadi yang QR-nya saya share. Yang anggota juga sama. Seperti ini ya Bu ya. Sesuai dengan formulir yang Ibu kirimkan. Saya buat dua. Yang satu untuk. Ya yang satu ini yang untuk HP-nya. Yang satu untuk laptop. Ya ini yang untuk laptop dulu. Di sini ada nama. Sesuai KTP. Jenis kelamin. Misalnya ini irawan lagi. Jenis kelamin. Statusnya tidak kawin. Ini sesuai dengan format yang Ibu kirim ya. Ya sama aja Bu. Ini tanggal lahir juga. Nah ini sama-sama. Ini saya juga enggak tahu jenis produksi apa. Nah di sini ada pasfoto 2x3. Ibu bisa isi. Ada scan KTP. Ini juga ini. Nah ini untuk persetujuan secara elektronik. Jadi di sini saya kasih tambahan bahwa pilihan ini setara dengan tanda tangan elektronik. Seperti itu Bu untuk formulir. Pak Piki suaranya agak kecil. Bisa dinaikkan sedikit kolumanya Pak Piki. Sudah datang nih ketualan kita nih. Pak Andres. Bagaimana Pak? Sudah mantap. Cek, cek, cek. Kayaknya mesti dari ulang lagi. Pak Andresnya kayaknya mesti dari ulang lagi nih Pak Piki. Kayaknya belum ini nih. Oh ya boleh. Mau diulang yang mana Bu? Yang data SK. Formulir pendaftaran dulu Pak Piki. Formulir pendaftaran. Baik. Sudah sesuai Pak suaranya Pak? Sudah mantap ini suara saya? Atau belum? Cek, cek. Pak Andres. Pak Andres. Cek, cek, cek. Dua, tiga, empat, lima, enam. Pak Andres pengen pake itu kayaknya. Video. Pengen sekali liat Kak Piki dia. Iya. Laptopnya gak ada kameranya Bu. Kak Piki gak ada kameranya. Iya, laptop saya gak ada kameranya. Tidak, Pak. Laptopnya. Oke. Oh iya. Si Pak Andresnya. Dia udah masuk itu. Tidak. uso. Oh iya. Terima kasih.